Kami nggak bisa hidup dong, gimana mau hidup? Nggak salah apa, orang saya ikut membela Republik kok. Ya tapi saya disingkirkan oleh mereka. Mahfud MD menghadiri acara diskusi dan nonton bareng film Exil yang diselenggarakan oleh Nalar Muda Nusantara di sebuah bioskop di kawasan Blok M Jakarta Kamis 14 Maret. Mahfud menilai, film itu merupakan karya dokumenter yang dapat dinikmati oleh masyarakat untuk menggali ingatan-ingatan secara kolektif terkait sejarah bangsa. Film Exil ini membeberkan tentang kisah nasib mahasiswa Indonesia di luar negeri yang kehilangan keluarga negaraan atau terbuang sejak peristiwa 30 September ketika terjadinya tragedi G30 SPKI pada tahun 1965 lalu. Melalui film tersebut, Mahfud berharap pemerintah dapat mempelajari dan merefleksikan sebuah kebijakan agar tidak terjadi hal yang serupa dalam pemerintahan di masa mendatang. Nah apa yang bisa dipelajari dari sini? Kita begini, jangan sampai mengulangi lagi pengalaman yang pahit itu. Mari negara ini kita jaga bersama-sama melalui satu pemerintahan yang demokratis dan konstitusional. Ya itu kuncinya. Membangun negara itu bersama apapun siapapun yang berkuasa dan apapun pandangan rakyatnya yang berbeda. Itu jangan sampai terjadi saling bunuh dan mengusir dan melarang rakyatnya pulang. Film yang disutradarai Lola Amaria ini menggali kisah para mahasiswa pada tahun 1965 yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri berkat beasiswa dari pemerintahan Presiden Soekarno. Namun peristiwa G30S mengubah segalanya terutama saat Presiden Soeharto naik tahta dan memimpin Indonesia yang dikenal sebagai era Orde Baru sehingga menyebabkan mereka tidak dapat kembali ke tanah air. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, Mewartakan. Terima kasih telah menonton!